Modus menawarkan pekerjaan dan janjian di sebuah warung kopi, sepeda motor milik seorang pemuda raib digasak. Pelaku yang berdalih meminjam motor korban untuk mentransfer uang di ATM hingga 4 jam tidak kunjung kembali. Sementara di salah satu klinik kesehatan, motor jenis metik berhasil digasak maling hanya dalam hitungan detik. Dari rekaman CCTV, nampak pelaku dan korban tengah mengobrol di sebuah warung kopi di Jalan Raya Pondok Kopi, Duren Sawi, Jakarta Timur, berdali memberikan pekerjaan kepada korban. Namun di tengah pembicaraan soal pekerjaan yang dijanjikan, tiba-tiba pelaku meminjam sepeda motor korban dengan berdali akan KTM untuk mentransfer uang. Korban yang percaya begitu saja, langsung meminjamkan motornya sekaligus memberikan STNK, kemudian pelaku langsung pergi mengendarai motor korban. Hingga 4 jam, pelaku tak kunjung kembali dan akhirnya korban baru menyadari bahwa dirinya menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan. Sementara atas kasus yang menimpannya, rencananya korban akan melaporkan ke petugas kepolisian. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor melakukan aksinya, membawa kabur motor metik berukuran besar yang terparkir di salah satu klinik kesehatan di Jalan Pajar Baru Utama Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku terlihat masuk karya parkir yang tidak ditutup lantaran gerbangnya rusak, kemudian menghampiri motor yang diincar. Tanpa kesulitan, pria ini membawa lari motor yang sudah menggunakan sistem kunci elektronik. Pelaku juga menyasar dua unit motor yang terparkir. Satu motor milik korban dan satu motor lain yang sudah dirusak kuncinya, namun batal dicuri. Korban sudah membuat laporan ke pihak kepolisian sektor Cengkareng dan berharap motor seharga puluhan juta ini berhasil ditemukan berikut maling yang mencurinya. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.